Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi Kali ini saya akan mengulik usaha di Banyuwangi Jalan poros ke kota Banyuwangi, yaitu usaha mebel furniture, kayu ya Pak ya? Iya, nah Nama tokonya apa Pak? Jepara Furniture Jepara Furniture Apabila suka dengan video ini, silahkan klik like, komen di bawah Lalu subscribe di channel kita, Jaring Usaha Oke, pertama-tama perkenalkan dulu Pak, namanya siapa dan ini alamatnya di mana ini Pak? Perkenalkan, nama saya Koko, alamat ini di Jalan Raya Jember, tepatnya di Kecamatan Kabat Kecamatan Kabat Mantren ya Ya, Banyuwangi, Jawa Timur Banyuwangi, Jawa Timur Pak Koko Usaha mebel ini sudah berapa tahun ini Pak? Kalau saya usaha mebel Ya, kalau dulu kan di Bali, ya kan? Oh, dulu di Bali? Kita di Bali 20 tahun, ya kan? Merintis, mulai tahun 1993, kurang lebih lah Di antara itu sampai saya habis kontrak 20 tahun, saya pindah ke Banyuwangi, pulang kampung ceritanya Pulang kampung, ya 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 Gitu, ya 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 Kalau buka stand di sini sudah berapa tahun ini? Kalau saya buka di sini, kurang lebih 6 tahun jalan 6 tahun jalan Iya, 6 tahun jalan Jadi, intinya Karena Banyuwangi ini sekarang ini Lebih maju daripada yang dulu Antara 15 tahun yang lalu Saya ingin Buka usaha di Banyuwangi Seidilahnya pulang kampung Sambil pensiunan Oh, gitu Gitu, ya ya Karena sudah 20 tahun, ya Pak, ya Iya, masa mau merantau terus Sekarang kan ingin jelahnya nyantai di kota Kelahiran saja, gitu loh Oh, iya Ingin kembali ke Banyuwangi, ya Pak, ya Iya, iya Nah, dulu ceritanya bagaimana, Pak? Kita flashback dulu ini, Pak, ya Ini yang mengulik sejarahnya Kok bisa terjun ke dunia permebelan ini bagaimana? Awalnya sih, kita setelah lulus sekolah, ya Kita sebenarnya sih Nggak paham masalah kayu Saya sekolah lulusan STM zaman dulu Sekarang SMK mungkin, ya Lulusan Jurusan listrik saya, ya kan Di STM negeri Banyuwangi Jadi pada intinya Saya merantau ke Bali Ya Mencari pekerjaan Kesana, kesini, kesana, kesini Bekerjalah saya di sebuah perusahaan listrik Ya kan Tapi pada intinya Kenapa kok saya tidak Cenderung, apa ya Gagal di sana Gitu loh Ya, pada akhirnya saya Kesana, kesini, lagi-lagi Ya udah Akhirnya saya ikutlah sodara Ya Akhirnya, ya Nggak tahu kayu, ya kan Ya ikutlah Saya finishing, ngamplas, ya kan Artian Ikut tenaga kerja, kan Ikut bantulah Ya, kan gitu Pada akhirnya saya bisa Dan Dari situlah Saya Menekuni Kayu, ya kan Di bidang kayu Di mebel lah intinya, kan gitu Saya tekuni dulu Saya gali Gimana sih nanti ini Nah Pada akhirnya Setelah saya Menguasai Bisa semua Jadi saya Menderikanlah kecil-kecilan Pada waktu itu Ya kan Disitulah letak Memulai bisnis baru Ya kan Tapi Nggak semulus Yang kita bayangkan Bisnis Ya, pasti ada Liga-ligunya Jatuh bangun Saya jatuh bangun Ya Ya itulah Namanya Bisnis di kota besar Ya itu Ijelahnya satu Kita itu Apa ya Untuk pemasaran Lebih Apa namanya ya Persaingan lebih ketat Persaingan lebih ketat Nah kan gitu Ya Produknya sendiri Pak Ini kita masuk ke produknya Ini disini menjual Barang apa-apa Apa saja ini Pak Sebenarnya kan Furniture ini kan Saya Identik dengan Furniture Jepara ya Karena dulu Sebermainnya kan Di Furniture Jepara Ya memang Ini di Banyuwangi Tapi memang produknya Dari Jepara ya kan Nah kita sendiri Nah kita sendiri ngambil produk Dari sana Alasan saya Ya di Banyuwangi Belum ada yang menjual Produk-produk Jepara Alasan saya seperti itu Dan Selain lagi kita juga Produksi sendiri disini Untuk kayu-kayu Dari termbesi Ya kan Itu yang solid-solid Itu kan Jelahnya yang Papan-papan solid itu Ya kan Bapan-bapan besar-besar itu Jadi pada intinya Intinya ya Pokoknya Kayu lah Kita menurut ini kayu Mau bikin apa aja Rumah Istilahnya mau Handicrap Sampai kita bikin rumah pun Kita bisa Sekarang contohnya Di Banyuwangi ini kan Rumah Oseing kan Bermuncualan lagi Kalau memang ada pesanan itu Ya saya siap Untuk mengerjakan Gak harus Mabel aja Intinya yang berkaitan Dengan kayu Nah Untuk Disini sendiri itu Juga melayani Penjualan online Gak Pak? Kita saat ini Ikut online Udah 10 tahun saya ikut online Tapi kita online-nya bukan Yang Artinya Apa ya Kayak sekarang itu apa namanya Online lewat apa? Shopee Shopee Kita gak ikut Marte Place Kita juga gak ikut Kita ikut di Alibaba Kita ikut di Internasional Ya Kita sering ekspor Masalahnya Sebelum pandemi dulu Saya satu tahun Bisa empat kali kontainer Oh empat kontainer? Sekspor gimana itu Pak? Ya rata-rata Kalau tamu saya Perancis Amerika Perancis Amerika Ya Kalau Asia Ya China Ya kan Itu Singapura Ya gitu Ini sobat Ini usahanya sudah melalang Buane Ya karena itu Kita itu Di dunia Jadi pengalamanannya Dari Bali Ya Kalau untuk ekspor itu Ya namanya kita Ikut Di mana itu namanya? Kayak Apa tadi? Kayak marketplace Apa namanya? Apa namanya itu? Alibaba Ikut Alibaba Jadi ya kita Yang penting Apa ya Memang itu rezekinya kita Mungkin Ya disitulah kita Gini Dapet Gitu Soalnya Zaman sekarang kan pesaing banyak Gitu loh Gak kayak zaman dulu Ya kan Kita ikut Di Alibaba Kayak gitu Mungkin masih gini Kalau sekarang pesaingnya Bener-bener Apa ya Mungkin Kalau di Indonesia saja Jutaan Atau Gini Belum negara-negara lain Kan gitu Di sini finishing Untuk yang produk-produk Jepara Kita cuma finishing Kalau produk-produk Kayu yang solid-solid Tadi Ya kan Yang kayak seperti itu Yang meja-meja tebal Nah itu kita memang Produk di sini Jadi kita kadang Beli Kayu Satu truk Kadang-kadang lah Atau satu tronton Jadi kita nanti Olah Jadi apa Meja atau korsi Seperti itu Kalau untuk pengerjaannya Sendiri ya Kita tergantung Satu meja ya Umpamakan meja Ukuran 3 meter Kali 1 meter Kalau tukang satu Dua hari sudah selesai Kalau untuk kursi-kursinya Ya nanti Tukang kita borongan semua Jadi menyesuaikan lah Menyesuaikan Apa namanya Produk itu kan Ada yang gampang Ada yang Letak ada kesulitannya Gak semuanya gampang Jadi letaknya ya di situ Ada yang Mungkin ini bisa Satu hari Bisa satu Ini bisa Dua hari Satu kan gitu Jadi gak harus Harus gitu Untuk pekerjanya sendiri Di sini Pakai pekerja Berapa Pak? Kalau sementara ini Saya punya Tiga orang karyawan Tapi kalau memang Untuk pekerja-pekerja Yang bikin-bikin Meja tadi itu Yang solid-solid itu Kita Mendatangkan Tenaga borongan Jadi di saat Dia ada Kita panggil Untuk mengerjakan Bahan-bahan kita Setelah kita Ya namanya Situasi kadang rame Kadang sepi Kita tidak mau Berspekulasi Tenaga banyak ya kan Nanti kita sendiri Yang gini Jadi Ada pekerja lepas Ada pekerja bulanan Ada pekerja harian Kita harus bisa Apa ya Istilahnya untuk bisa Menjalani itu Tapi untuk pekerja tetap Saya tiga orang Tiga orang ya? Ya saya bantu-bantu Kadang-kadang aja Kayak sekarang ini Karena Mau kirim ke Genteng Ke rumah sakit Genteng Sepuluh set meja itu Ya kita harus turun Gak mengendalkan Anak buah Kasian Gak apa-apa Yang penting kan kita cari uang Keibinya kan itu Nah kita Kemarin kan Kita sempat Pandemi Mengalami pandemi Selama dua tahun Itu Untuk bisnisnya Bagaimana Pak? Kalau Saat pandemi Sebelum pandemi Kita Baik-baik saja ya Jadi intinya Maaf ini Kita Jualan lah Katakanlah Sebelum pandemi Kita sudah buka Disini posisinya Sudah tiga tahun Empat tahun Kita jualan Ya jalan lah Kita per bulan Bisa jualan Seratus juta Per bulan Jelek-jeleknya Lapan puluh juta Tapi setelah Kena hantam pandemi Pandemi Di awal-awal Kita gak ada masalah lah Pandemi setahun Kita parah-parahnya Kan gitu kan Jadi disitu Kita masih Alhamdulillah Kita bisa bertahan Ya dari penjualan Seratus juta per bulan Kita turun Di angka 40 Ya kan 40-50 Tapi itu pun Saya sudah bersyukur Karena apa Untuk Usaha begini kan Kita modal kan Tetap dari bank Ya Alhamdulillah Kita bisa bayar bank Gitu aja Intinya seperti itu Karyawan terbayarkan Ya jadinya Kayak teman-teman Di Bali Khususnya Karena daerah Pariwisata kan ya Banyak yang gulung tikar Karena udah gak bisa Memperpanjang kontraan Ya kan Untuk Kurs biayanya tinggi Dia tutup semua Dah bahkan Pulang kampung Kan gitu kan Tapi Alhamdulillah Ya di Banyuwangi ini Ya karena masih Apa ya Mungkin Gak tergantung Di pariwisata ya Ada pertanian Isalah nyawa dagang Macem-macem lah kan Gitu kan Jadi imbasnya Gak kayak separah Yang daerah pariwisata Memang Banyuwangi pariwisata Tapi kan Gak di pariwisata aja Tetap yang lainnya jalan Dan bahkan Di saat pandemi itu Orang-orang kan pada dirumahkan semua Jadi orang-orang Banyak yang menata rumahnya Jadi produk-produk saya Banyak yang lagu Alhamdulillah kan gitu Jadi yang biasanya Gak anam bunga Oh saya itu ada rak bunga Saya mau menata bunga Contohnya seperti itu Jadi seperti dekorasi-dekorasi rumah Gitu ya Laku ya Pak ya Sekarang kayaknya Bunga udah hilang lagi Karena sudah aktivitas Untuk bekerja Ya Aktivitas Sudah bekerja Seperti itu Nah untuk sekarang ini Setelah pandemi ini Pak Ini sudah mulai Omsetnya Kembali normal Atau bagaimana Alhamdulillah kita sudah Kembali normal Ya kan Meskipun gak di angka 100 Katakanlah kita Di angka 1 bulan 70-80 Udah Alhamdulillah lah Gitalah Ini bersyukur lah Kita doakan Semoga Amin 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 Sama-sama Masnya sebagai youtuber Lacar lah Nah Kalau ada Sobat-sobat Saya ini yang melihat Video ini Pak Mungkin tertarik Dengan Barang-barang yang ada Di sini Itu Kira-kira ini Pak Bocoran harganya Rentang harganya Di sini dari berapa Sampai berapa Pak Kalau harga kan Kita produknya banyak Model lah artinya Untuk meja korsi yang Umumnya aja Kalau isilahnya Kita digolong di sini kan Ada menengah ke bawah Ke atas Jadi maaf Untuk menengah itu artinya Biasanya orang yang Kayak di Pedesaan itu Bukan Ya kadang ada menengah ke atas Juga orang pedesaan kan Tapi rata-rata kan Orang pedesaan Ngambil korsi-korsi Mungkin Di saat lebaran Dia butuh korsi makan Atau korsi tamu Ya seperti itu Jadi untuk kisaran harga Kayak korsi Sudut lah Contohnya Seperti ini Atau seperti ini Ini di kisaran harga 4 juta Ya kan Itu perset Barang semuanya Dengan keadaan Belum finishing Ya kan Kalau kita sudah Build Oke Ada tanda jadi Dengan permintaan Customer Apa yang dimau Kita layani Sengaja memang Seperti itu kita Gak kayak Mabel-mabel yang umumnya lah Sekarang beli Harus dibawa pulang sekarang Kalau kita Kita custom Customnya Sampai minta warna apa Contohnya gitu Mau hitam Mau putih Nah seperti itu Bisa custom Ya gitu Seperti itu Jadi Lebih Bedanya disitu Dari furniture yang lain Ya Kalau saya Memang kebiasaan Kita ekspor Seperti itu Di Bali Jadi kita Menyiapkan Dahan matang dulu Jadi Tamu datang Saya mau ini Mau itu Mau ini Ya finishing Seperti ini Seperti itu Makanya kebiasaan Di Bali Saya bawa ke Banyuwangi Dan juga Kalau sudah jadi itu Kan repotnya Kalau ditata-tata Rapot gini Nanti lecet Nah seperti itu Alasannya juga Karena kita tempatnya Ya Gak terlalu besar Ya kan Banyak debu Kita nanti perawatannya juga Toh kalau di finishing Udah finish Udah clean Gak laku-laku Ya kan Nanti rusak lagi Kita ada lecet Dan lagi ini Kita service lagi Dan mengeluarkan biaya lagi Seperti itu juga alasannya Nah tadi Bapak berbicara Mengenai omset ini Kita tanya ini omsetnya Ya Pernah Pernah jual Di harga tertinggi Sampai berapa Pak? Kita Maksudnya produk barang saya Produknya? Di angka 30 juta 30 juta Satu set Satu set Ya karena Produk apa itu Pak? Itu kayak Semacam meja yang di luar tadi Tapi yang panjang dan lebar Ya Itu dengan kayu lebar 120 Panjang 4 meter Dengan satu set kursi isi 10 Ya Kita produknya sekarang lagi gak ada sih Cuma tertinggi segitu Gitu ya Gitu Nah Ini Pak Kadang kan ada teman-teman itu yang Agak sulit merawat Merawat apa Furniture-nya Kadang Dimakan apa itu? Rayap dan sama Teter itu Ya Untuk Itu kira-kira bagaimana Untuk mengantisipasi Untuk itu Antisipasinya seperti ini Mungkin kalau jati ya Untuk kayu jati Gak ada penyakit Seperti itu Ya Mungkin jati ini Kalau memang muda Mungkin Lama prosesnya Mungkin nonor Seperti itu Tapi kalau bubuk itu Biasanya Itu kayu-kayu Yang sejenis kayak Kayu-kayu kampung gitu Contohnya Kayu-kayu yang kampung itu Kan ada pohon-pohon yang Apa namanya Di Di ladang ya kan Di ladang Ada mahoni Ada kadang kayu Macem-macem lah Di situ Jadi mengatasinya Kita kan punya Ya sebenarnya punya Ada obatnya sih Obatnya kayak Apa ya Pestisida namanya ya Tapi bukan untuk tanaman Pertanian ya Ini untuk obat Hama kayu Memang seperti itu Ada Ada sebenarnya Untuk perawatannya Jadi sebagian kita memang Kalau kayu terbesi Ya kan Umumnya kan memang seperti itu Kita ya Harus pakai obat itu dulu Jadi setelah kayu Masih mentah itu Kita harus Diobat dulu Dijemur Obat dulu Jemur Nah mungkin nanti Kalau keluar lagi ya memang harus Seperti itu lagi Diobat lagi Gitu Perawatannya seperti itu Oke 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 Nah Untuk furniture disini ini pak Ini kan banyak ini Ini Kayunya sendiri ini Bapak Beli dari petani-petani lokal Atau Dari daerah lain Atau bagaimana ini pak Asalnya pak Kalau furniture nya ini Kan kita beli jadi Oke Dari Jepara Kita udah berbentuk jadi Ya kan Jadi kita gak usah Beli kayunya Oke Tapi Yang untuk Terbesi Atau sejenisnya tadi Yang kita gerak disini Untuk meja-meja itu Biasanya kita beli Sudah ada di pedagang Kita gak mau nyari Di petani langsung Gak mau Karena prosesnya ribet Ribetnya artinya Seperti ini Artinya sampan Sampan yang punya Iya Saya yang beli Nah ya kan Ini nanti Prosesnya saya Yang terlalu panjang Saya beli kesampaian Saya harus nebang Saya harus mengeluarkan Sampai dari sini Itu krusnya Tinggi sekali Biasanya saya beli Bumpama beli Kepedagang Saya pokoknya Dari sini Kayu ini berapa Harganya Negoisasi Oke Kirim Cash langsung di toko Seperti itu Biasanya Oke 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 Nah ini pak Mungkin ada Sobat-sobat saya Yang melihat video ini Dan Ingin menjadi partner pak Misalkan ada yang Ingin jadi reseller Atau dropshipper Itu disini menyediakan Atau enggak Kadang-kadang Emang seperti itu Ya kan reseller lain Nambil dari sini Tapi biasanya gini Saya Intinya Kita jual Jual putus Kita enggak ada Istilahnya ngebun Atau ngutang Itu memang Enggak ada ya Tapi kalau dia memang Niat untuk menjualkan Kamu mau jual berapa Yang penting Saya harga Saya seperti ini Kamu mau nyari untung Sendiri silahkan Jadi Intinya Kalau memang situ pedagang Saya bedakan Harganya Sama pembeli langsung Soalnya dia Nyari untung Kasian Namanya orang Misalkan Memang tujuannya Nyari untung Ada seperti itu Kadang-kadang Pedagang-pedagang lain Intinya seperti itu Ya Terima kasih sama masnya Sudah Untuk Memasalkan di Youtube Ya Intilanya Ya Mungkin Kalau ada Mungkin Dilihat dari jutaan Pemirsa Ya kan Bisa datang langsung Kesini Ke Jalan Raya Kabat Ya kan Banyuwangi Mungkin Entah itu dari Surabaya Atau dari Bali Kita kan sering juga Ke Jakarta Kan gitu Ya Langsung hubungi kami aja Bisa kok dibuka Di Jepara Purriter Jalan Raya Kabat Pasti ada Untuk Google Map-nya Sudah Terterai Ya Google Map-nya Oke Pak Terima kasih kesempatannya Semoga Rezekinya lancar selalu Amin Amin Sama-sama Saban sudah mengunjungi kami disini Ya Mungkin ini dari awal juga Pemasaran saya Kita doakan semoga Om Z-nya kembali Amin 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 Itu saja sobat review kita hari ini Jangan lupa klik like Comment di bawah Lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Terima kasih Salam semangat Salam pengusaha Salam cuan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa